Tadi sore, ada satu orang datang ke kuburan Bukan cuma saya, tapi semua orang yang ada di kuburan ini Dalam keadaan diadab oleh Allah SWT Lalu datang satu seorang pemuda masuk ke wilayah kuburan Di tengah-tengah kuburan, dia mengangkat solawat Mengangkat suara dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Mengatakan Allahumma salli ala Muhammad Dalam hati, tiga kali Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyana Muhammad Dia angkat suaranya tiga kali membaca solawat Ketika dia baca solawat, turun sepuluh rahmat dari Allah Bukan cuma dia yang dapat Bahkan mayit yang dikuburan, semua dosanya dimaafkan Allah SWT Eh siapa orang kapitul sana Baru karena orang yang baca solawat kepada Nabi Muhammad SAW Ada beberapa cerita ya Sebelum kita selesai ya Makanya kutu bunga kak Beb, berarti kita solawatan di gunung remuk ini Rasulullah tau beb Ya tau Kenal beb Ya kenal Apa tau beb sama nama saya Tau Jangan kenapa sampean Nama orang tua sampean tau Tau, bukan gak tau Kemah beb Kau luma tak rasa Beb, kenapa tak rasa Orang yang soalnya rasa Guru-guru tuh ada yang berasa Bahkan ada mereka yang bisa mampu melihat Kehadiran Nabi Muhammad SAW Menurut Nabi Muhammad datang Nika gak Terak menjorong Ini ruangan ini langsung bercahaya Engak cahaya Habrak hijau Bercahaya semuanya Dan jangankan Rasulullah hadir Tempat yang pernah dibajakan solawat Aneka cahaya tidak akan hilang Ila yomil kiamat Bagaimana kalau orang yang sibuk Sama solawat sama Nabi Muhammad SAW Hatinya sibuk Dengan solawat Nabi Muhammad Selamat Tunya akhirat Barokana solawat kepada Nabi Muhammad SAW Diceritakan ya Ada beberapa cerita Ada satu orang Arab Datang A'robi Datang ke kubur Nabi Muhammad SAW Waktu itu Ya waktu itu Di sana itu Di kuburan Nabi Muhammad Ada satu orang wali Allah Ziarah ke Nabi Muhammad SAW Ketika ziarah ke Nabi Muhammad Si orang soleh tadi itu Ketika asyik-asyiknya baca solawat Mereka berdua orang Arab A'robi Orang gunung Mereka datang Di depan Nabi Muhammad SAW Sampai di depannya Rasulullah Allah mengatakan Ya Rabb Hada nabiuk Wa ana abduk Wa syaitan aduuk Fa intakfir li Yanju abdak Wa yafrah nabiak Wa yahzan aduak Wa ilam takfir li Yahlak abdak Wa yahzan nabiak Wa yahzan aduak Sudah baca solawat Ditinggal Artinya apa Habib? Arabi tadi mengatakan Ya Allah Saya ini adalah hambamu Ana abduk Saya hambamu Wahada nabiuk Ini di depan saya Nabi Muhammad Ini nabinya engkau Ya Allah Wa syaitan aduak Dan syaitan ini Musuhnya engkau Ya Allah Fa intakfir li Kalau kau maafkan saya Ya Allah Yanju abdak Hambamu akan selamat Wa yafrah nabiak Dan nabimu akan senang Kemudian Wa yahzan aduak Musuhnya kamu akan benci Akan sedih Yaitu syaitan Wa ilam takfir li Ya Allah Kalau kau tidak maafkan aku Ya Allah Kalau saya tidak maafkan Yahlak abdak Hambamu akan hancur Wa yahzan nabiak Nabimu akan sedih Habis itu Wa yafrah aduak Dan musuh kamu akan senang Ya Allah Dan tentu Ya Allah Kamu lebih tentu Akan memilih Untuk menyenangkan nabimu Daripada membuat senang setan Setelah itu baca salawat Ditinggal Lalu orang soleh tadi Yang di tempat itu Dengarkan akrabi itu ziarah Tertidur Mimpi nabi Muhammad S.A.W Lalu nabi Muhammad Ngatakan GUM FALHAKIL ARABI WABESHIRHU ANNALLAHHA GUTFIRALAHU GUTGAFARALAHU BIHUSNIMAS ALATIHI Berdiri orang soleh Datang ke Arabi tadi itu Kasih kalbar Semua dosanya Di masa lalu Sudah dimaafkan Berkatnya doa Bertawasul Sama nabi Muhammad S.A.W Bep saya di gunung rumbu Bep bukan di depannya Nabi Muhammad Antum di depannya Nabi Muhammad S.A.W Antum baca Rasulullah Nabi Muhammad Sama antum sekarang Antum doa Sama Allah Ta'ala Di tempat ini Saya banyak dosa ya Allah Nabimu Kalau saya dimaafkan Nabimu senang Setan sumpah Tapi kalau Menabdinata S.A.W Ya Allah Ada Nabi Muhammad Sumpah Setan Tentu ya Allah Kamu lebih senang Ya Rab Untuk melihat Nabimu senang Daripada Membahagiakan Musuhmu Yaitu Saitan Semoga dosa kita Dimaafkan Semoga kita selamatkan Dunia sampai akhirat Amin Maka penting ya Salawat ini ya Kalau sudah orang ini Senang sama salawat Mukanya akan bercahaya Tambah ganteng Mukanya Perempuan Barokana Maca salawat Hatinya akan semakin Bagus Dengan dia ahli Membaca salawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W Kalau antem Tanya sama saya Bip Kalau gitu Di bulan maulid ini Saya baca Tahlil Atau istigosa Bip Tak usah Pak punya Maca salawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W Makanya Majlis Rotib Kita rubah Jadi salawat Karena di bulan ini Dilahirkannya Makhluk yang paling indah Yaitu Nabi Muhammad S.A.W Mantir oleh Barokana Nabi Muhammad Sebagai penutup Bagaimana Barokana salawat ini Bisa memberi kemanfaat Bahkan kepada orang Yang sudah tidak ada Kepada orang Yang sudah tidak ada Kalau orang ahli salawat ini Barokah Anaknya akan barokah Rezikinya barokah Urusannya barokah Al-Walid Habib Faisal itu Ketika mendirikan Majlis Al-Hamidiyah Beliau menaruh Satu wiritan Salawat Nariya Habib bilang apa Barokanya salawat Al-Hamidiyah ini Nanti di masa depan Turunan akan barokah Semua urusan akan barokah Dan semua yang berhubungan Dengan beliau Akan diberikan berkah Bukan gara-gara apa Tapi barokahnya salawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W Tidak ada Orang yang saya Sampungkan Nabi Muhammad Barokah Orang yang saya Sampung kepada para guru Yang cinta sama Nabi Muhammad Akan barokah Banyak para guru kita Baik yang hidup Mampu sudah meninggal dunia Harinya sibuk Dengan salawat Harinya sibuk Dengan dakwah Mengajarkan Nabi Muhammad Harinya sibuk Mengenalkan ke masyarakat Siapa Nabi Muhammad Supaya masyarakat mereka Terangsang Untuk ikut Nabi Muhammad Maka mereka lah Orang-orang yang barokah Yang dekat dengan mereka Akan kecipratan barokah Daripada Nabi Muhammad S.A.W Semoga hati kita Dibikin berkah Dijadikan orang senang Sampai akhirat Amin Arrobal Ecereta Ake Menutup Pas mulai Menter bulan ini Bisa mimpin Nabi Muhammad Amin Bisa lihat Rasulullah Kalau sudah lihat Senang ya Hati ini pelong Sumpak-sumpak ini Hilang semua Nggak ada sedih Nggak ada sumpak Hati itu senang Bawaannya itu enak Apa ada Orang mimpin Nabi Muhammad Zaman sekarang Banyak Bukan ada Senang Kalau sudah ketemu itu Ya apa ya Senang rasanya Maksudnya banyak Baca solawat Habiskan umurnya Sama solawat Terus bukan cuma solawat Tapi praktekkan Ahlak Nabi Muhammad Setelah kita bersolawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W Saya ceritakan Ada satu kejadian ya Ada satu ibu Punya anak Ada satu ibu Punya Sebudi Sobong suarana Ibu-ibu Ada satu ibu Punya Anaknya ini meninggal Sumpak pak Namanya orang tua Ditinggal anak Mana orang tua Ditinggal anak Sumpak Ketika meninggal dunia Si Apa namanya Si anak tadi itu Akhirnya dikubur Setelah dikubur Dapat beberapa Fatrah Beberapa waktu Si ibu itu Si ibu itu tidur Mimpi Melihat sang anak Di dalam kuburnya Mendapatkan siksa Dari Allah Eh siksa Dapat berapa bulan Si ibu ini tidur lagi Mimpi Boleh Ternyata Ternyata melihat Menjadi kebunan surga Dan kuburnya Dilebarkan Allah Akhirnya ibu Tanya Maaf Allah Wahai anakku Apa yang kamu Perbuat Apa yang sudah Allah perbuat Kepadamu Dulu kamu Dihancurkan Sekarang kamu Dalam nekmat Iya ibu Saya dulu banyak dosa Saya belum sempat Tawabat Sama Allah Ta'ala Habib pidato Kiai pidato Ulama pidato Abtina tak Ngedingaki Cuma mantuk-mantuk Pengacian Nunduk Tapi saya tidak Mau berubah Mulai pengacian Pakun ngenom Pakun ta'abajeng Pakun naikuharam Dan seterusnya Bukan gak diingatkan Diingatkan Tapi saya ini Mokong Akhirnya saya mati Belum sempat Tawabat Sama Allah Tawala Lihat terus Kau bisa sekarang Kamu mendapatkan Nekmat dari Allah Tadi sore Ada satu orang Datang ke kuburan Bukan cuma saya Tapi semua orang Yang ada di kuburan ini Dalam keadaan Diadab oleh Allah Lalu datang Satu seorang Pemuda Masuk ke wilayah kuburan Di tengah-tengah kuburan Dia mengangkat Solawat Mengangkat suara Dengan bersolawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W Mengatakan Allahumma salli Ala Muhammad Dalam hati Tiga kali Allahumma salli Ala Muhammad Allahumma salli Ala Sayyidina Wa Nabiyana Muhammad Diangkat suara Tiga kali Membaca salawat Ketika dia baca salawat Turun Sepuluh rahmat Dari Allah Bukan cuma Dia yang dapat Bahkan mayit Yang di kuburan Semua dosanya Dimaafkan Allahumma salli S.A.W 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 Baru Kena orang yang Maka salawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W Siapa yang Dimaafkan Habib Bukan dia Yang dimaafkan Bahkan mayit Dan orang yang Ada di sekitar Dia Juga dimaafkan Dosanya Allahumma salli Maka bagaimana Kalau antum Duduk dengan Seorang guru Berjejeran Berhadapan Apalagi di Majlis Salawat Tentu kita akan Mendapatkan Keberkahan Dari Nabi Muhammad S.A.W Ya Rabb Semoga berkambajis ini Hati kita diberikan Tenang Semoga Nafsu yang Terus bergejola Ini diberikan Ketenangan Hajat Dan harapan Kami Banyak Semoga Dikaburkan Ya Rabb Kami belum bisa Mengendalikan Nafsu kami Di Majlis ini Berikan kami Kekuatan Mengendalikan Nafsu kami Hilangkan Dalam hati kami Cinta dunia Sadarkan Bahwa malam ini Malam telahir kami Di dunia ini Sadarkan hati kami Bahwa malam ini Malam telahir kami Di dunia Setiap malam Kami akan menganggap Itu malam telahir Bagi kami Sehingga kami Akan husuk Dan beribadah Dengan sungguh-sungguh Ya Rabb Ya Rabb Maafkan dosa kami Ya Allah Berikan kami Jalan keluar Atas segala Permasalahan kami Ya Allah Yang sakit Tidak kunjung sembuh Semoga berkambajis ini Tidak sampai satu bulan Semoga penyakitnya Diangkat Oleh Allah Ta'ala Berikan kesembuhan Ya Allah Berikan kesehatan Ya Allah Kabulkan segala Hajatnya Ya Allah Yang hadir majlis Di tempat ini Yang dulunya Pernah berzina Maafkan dosanya Ya Allah Yang pernah minum-minuman Keras Dengan husuk Kita memohon Semoga dimaafkan Ya Allah Ya Rabb Kami mengaku Di majlis ini Banyak dosa Ya Allah Maafkan dosa Harapan kami Dengan guru-guru kami Ya Rabb Tapi berkah majlis ini Kembalikan keberkahan Guru kami Yang telah hilang Karena maksiat kami Ya Allah Izinkan kami Saat masuk kubur Kami layak Untuk berdampingan Dengan guru Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan orang tua kami Ya Allah Di dunia sampai di akhirat Dan masuk surga Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam